Pemirsa Presiden Joko Widodo melaksanakan Sholat Idul Arhat 1445 Hijriah di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung khidmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id di kawasan Simpang 5 Semarang berlangsung mulai pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri Iryana Joko Widodo. Selain itu nampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan Sholat Id pun berlangsung khidmat. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban, sapi berjenis limusin, seberat 1 koba 2 ton kepada pihak masjid. Rencaranya, hewan kurban tersebut akan disebeli pada esok pagi dan didistribusikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat menyapa dan bersuah foto bersama warga. Allahuhu akbar. La ilaha illa Allahu Allahu.